Halo kembali lagi di channel Mawats Dengan saya Peter Kali ini kita akan bahas Jem GDM Apa itu GDM? Tonton terus videonya Beberapa di antara kita mungkin masih ada yang bertanya Apa itu Japanese Domestic Market? Yap, sesuai namanya GDM adalah pasar domestik yang diperuntukkan khusus Bagi area Jepang saja Namun kini produk GDM sudah dapat dinikmati oleh pasar di luar Jepang Salah satunya pasar Indonesia dan Amerika Berkat situs penjualan online Awalnya GDM mulai booming di luar Jepang Hanya sebatas komunitas otomotif dan spare parts saja Yang sempat dipopulerkan oleh majalah Super Street Magazine Yang mengangkat tema otomotif Tak lama setelahnya produk GDM selain komoditas otomotif Mulai dicari oleh pasar di luar Jepang Salah satu produk yang cukup diminati Ialah Jemtangan Menariknya salah satu produk yang dijual Jemtangan.com Merupakan produk GDM Ya ini Seiko dan Casio G-Shock Kelebihan dari jam tangan keluaran GDM Ialah selain bersifat eksklusif dan limited edition Juga memiliki value yang lebih sehingga layak untuk di koleksi Sudah tak diragukan lagi Bahwa produk dari Jepang diakui reputasinya Bahkan hingga manjenegara Kualitas impor barang dari Jepang juga terkenal bagus Lalu apa yang membuat GDM spesial? Tidak seperti negara lain yang mengekspor barang terbaiknya Jepang memberikan produk terbaiknya untuk dijual di Jepang saja Dan terkenal dengan nama GDM Mengingat produk tidak dijual di pasar umum Maka kesempatan untuk mendapatkan barang GDM Menjadi sesuatu yang pantas untuk diburu Karena dijual hanya di pasar lokal Jepang saja Produk GDM tidak tersedia dalam jumlah yang besar Untuk itu, para pecinta jam tangan Bahkan ada yang rela untuk mengajar produk Hingga langsung ke negara asalnya Dengan value di atas Produk GDM lebih memiliki selling point Yang lebih dibanding dengan produk non-GDM Sehingga bagi kolektor jam tangan Produk di GDM cukup bernilai investasi Nah, untuk selanjutnya Apakah Anda mulai tertarik untuk berburu Casio atau Seiko versi GDM? Bisa Anda intip koleksinya hanya di jam tangan.com Selamat berburu Demikian pembahasan video kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukunganmu pada channel ini Nantikan terus video-video menarik berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih